Mengharapkan balas jasa dari apa yang telah kamu lakukan, baik itu kamu membantu sesama, membantu dan lebih bersyukur dengan keadaan kita yang di kota mungkin sedangkan di daerah-daerah sangat terpencil, jangankan untuk hidup enak, untuk menikmati listrik air saja mereka tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Perkenalkan, saya Mutia Andriani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media. Oke, jadi di debut pertama saya dalam dunia perpodkesan, saya kedatangan tamu, seorang perempuan pastinya, yang sangat luar biasa. Beliau ini juga senior saya di Forum Indonesia Muda. Beliau adalah Kak Risa Nurzina, kelahiran Kampung Jempa, 14 Januari, 26 tahun silam. Saat ini, beliau ini sedang kuliah di Politekes Aceh, jurusan ilmu gizi. Nah, Kak Risa ini selain seorang ahli gizi, pengalaman organisasi, pelatihan, penghargaan, dan pengalaman kerja beliau ini juga wah banyak banget. Oke, tapi yang paling menarik dari pengalaman beliau ini yang saya lihat di portfolio-nya itu ialah banyaknya keikut sertaan Kak Risa di program volunteer. Nah, pasti teman-teman sudah pernah dengar nih program volunteer, walaupun tidak tahu pasti pernah dengar. Jadi, Kak Risa ini pernah melaksanakan pengabdian masyarakat, itu di Sebatik, di Sabang, di Labuan Bajo, sampai ke Raja Ampat, Papua Barat. Uh, jauh banget. Saking cintanya Kak Risa dengan dunia volunteer dan travel, Kak Risa ini sampai menjadi founder Indonesian Youth Action, Pocut Travel and Tour, dan Ngomongin Gizi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Risa Nurzina. Boleh tepuk tangannya teman-teman, tepuk tangan online. Halo Kak Risa, gimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa aja nih, Kak? Kegiatannya nih? Kegiatan sekarang, volunteering, kuliah, kerja, ya organisasi. Terima kasih banget, Kakak ya. Jadi, Kak, dilihat dari CV, Kak ya, itu banyak banget prestasi Kakak, organisasi Kakak di dunia volunteering. Nah, itu sebenarnya volunteering itu apa sih, Kak? Kalau menurut saya, volunteering itu adalah seseorang yang, itu sebenarnya bisa dilihat dari dua kata ya, volunteer, dan, ing, biasanya kalau dalam bahasa Inggris kan cuma penambahan. Nah, volunteer bahwa itu, bahwa kamu dengan suka rela, kamu mau melakukan sesuatu tanpa dibayar, gitu. Jadi, volunteering itu sesuatu yang kamu suka, kamu lakukan tanpa mengharapkan balas jasa dari apa yang telah kamu lakukan. Baik itu, kamu membantu sesama, membantu, misalnya, hewan, gitu, misalnya, terus tumbuhan, kamu berbuat baik ke lingkungan, tanpa mengharap balasan, gitu. Nah, intinya kerja nyata tanpa pamri, gitu ya, Kak? Iya, benar, benar. Tapi, Kak, sebelum volunteering itu, gimana sih, awal mula Kakak terjun ke dunia volunteering, awal mula Kakak, oh, tahu apa itu volunteering itu gimana sih, Kak? Iya, awal saya terjun ke dunia volunteering, sebenarnya dari tahun saya awal kuliah, ya, 2013, ya. Nah, jadi, sebelum kuliah emang namanya juga anak SMA, kan, ada nakal-nakalnya, gitu. Udah agak dewasa, terus semakin dewasa, semakin dewasa, semakin mengerti makna hidup itu adalah berbagi sesama tanpa pamri, gitu. Jadi, ikut organisasi, aktif menjadi volunteer, menjadi pengabdi sosial, lah. Jadi, berbuat baik kepada sesama, gitu. Ya, namanya juga jadi mahasiswa, pasti banyak demo-demo dan lain-lain, gitu. Jadi, setelah di mahasiswa, tapi lebih ke pemerintahan di dalam mahasiswa. Nah, kebetulan setelah lulus kuliah, di tahun 2017, itu udah suka mengabdikan diri, nggak sebatas di daerah dan kampus doang. Jadi, udah suka keluar daerah, gitu. Terus, di tahun 2018, ya, punya lah kesempatan untuk menjadi semacam volunteering, ya, walaupun memang digaji oleh pemerintah. Nah, tapi, bagi saya itu sebagai pengabdian kepada negeri, gitu, walaupun dibayarkan oleh pemerintah. Yaitu, mengabdi di Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo, gitu. Nah, itu mengabdinya di daerah yang sangat terpencil, yang nggak ada listrik, nggak ada air, susah dengan agama yang saya sendiri dari Aceh itu minoritas di sana. Nah, jadi, bagi saya pengabdian itu semuanya lah tentang diri kita, bagaimana memanajemen diri kita menjadi insan yang berguna bagi sesama tanpa melihat suku, ras, agama, dan sebagainya. Kakak, dari volunteering itu, volunteering pertama yang kakak jalankan itu, di mana itu, kak, kalau boleh tahu? Kalau volunteering pertama, pastinya kalau dianggap semua hal yang baik itu kita lakukan dan kita anggap volunteering, berarti pengabdian pertama kita adalah kepada orang tua. Tapi, kalau untuk mengabdi di daerah-daerah, mungkin saat KKN ya, itu di KKN ada di Singkil, tapi ya itu, kalau pengabdian di sosial masyarakatnya yang saya udah, apa ya, karena saya suka melakukan volunteering, jalan-jalan. Jadi, akhirnya membentuklah sebuah wadah untuk mewadahi para pemuda juga melakukan volunteering, gitu. Oke, tadi kakak bilang, waktu kakak ke Labuan Bajo ya, kakak jadi minoritas di sana karena ya, kakak ya Islam, gitu. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih, kak? Kalau misalnya kita nih, keluar daerah, kita sebagai muslim atau gitu, gimana sih, kak? Ada kesulitan nggak? Sebenarnya, setiap kesulitan itu pasti ada. Dan itulah yang menjadi tantangan kita di luar, gitu. Jadi, ketika di NTT, saya bersosialisasi dengan masyarakat di sana, belajar bahasa di sana, belajar adat istiadat, sehingga masyarakat di sana bisa menerima saya, gitu. Dan menghargai agama saya, menghargai saya dari mana. Apalagi saya dari Aceh yang kita tahulah, pasti mayoritasnya muslim, gitu. Jadi, mereka bisa menghargai saya dan juga saya bisa menghargai mereka. Itu tantangan berat, sih. Oke, jadi sebenarnya daripada susahnya itu, kayaknya lebih banyak senangnya, gitu ya, kak? Iya, benar-benar. Terus, kak, apa sih ilmu-ilmu yang nggak kakak dapat di luar nih, tapi kakak dapat di dalam dunia volunteering itu? Apa sih kira-kira itu? Oke, untuk ilmu yang didapat, pastinya dapat banyak hal yang luar biasa yang kita nggak dapat di kelas. Kadang kita harus memang mencari sendiri pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Apalagi di saat saya mengabdi di beberapa pulau di Indonesia, akhirnya Alhamdulillah udah pernah menginjakkan kaki di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dan Jawa udah biasa, kan. Tapi, ya, gitu, kita punya tantangan tersendiri, punya hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan, baik itu relasi, kita punya keluarga baru, kita punya, bisa melihat orang dan lebih bersyukur, gitu, dengan keadaan kita yang di kota mungkin sedangkan di daerah-daerah sangat terpencil, jangankan untuk hidup enak, untuk menikmati listrik air aja, mereka nggak ada, gitu. Terus kita lebih, pokoknya lebih menghargai diri kita sendiri dan menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, saya sangat tercurahkan hari ini, teman-teman semua. Jadi, ini, apa ya, kakak bisa nggak sih, nggak sih, tips-tips buat newbie, milenial-milenial yang baru mau terjun ke dunia volunteering, itu apa yang tips-tips utama yang harus disiapkan mereka, itu apa, kak? Oke, yang pertama, kamu jangan pernah takut untuk mencoba, gitu. Jadi, biasalah, berawal dari coba-coba, gitu kan, kalau kata-kata orang biasanya gitu. Jadi, itulah, jangan pernah takut untuk mencoba, karena setelah kamu mencoba, kamu akan ketagihan. Kalau bagi saya, volunteering atau menjadi pengabdi, menjadi mengabdi itu membuat saya candu, seperti mungkin orang candu pada hal-hal yang negatif, baik itu narkoba atau yang sebagainya. Tapi, saya kecanduan untuk melakukan volunteering di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa kita ke daerah luar Indonesia, itu bisa ke luar negeri, gitu, mungkin, ya. Oke, itu jadi, berarti itu termasuk UIS, kakak, mungkin harapan kakak di tahun depan, gitu, ya, kakak? Iya, bener, tahun 2022, ya, insyaAllah. Oke, kita doain, kakak, teman-teman, supaya Kak Arisa tahun depan bisa go internasional. Bener, kakak? Amin, amin, terima kasih. Oke, ada nggak sih, kakak, mau kasih pesan-pesan nggak kepada milenial-milenial sekarang, yang kalau kita lihat, itu acu nggak acu sama lingkungan, terus kayak, terutamanya mahasiswa-mahasiswa yang cuma kuliah pulang, kuliah pulang, nggak ada kegiatan, gitu. Ada pesan-pesan nggak sih, kakak, buat mereka, biar mereka itu tercerahkan, biar mereka itu ngerti kalau kita ini sebagai manusia sosial itu nggak hidupnya cuma tentang diri kita sendiri, ada nggak sih, kakak? Iya, ada sih, pasti, tentunya. Karena melihat zaman di sekarang ini, zaman yang teknologi serba muda, semua yang kita mau, kita bisa dapatkan dengan klik dan mengklik, gitu. Yang penting aman aja di dompet, jadi ya pesan saya untuk milenial tentunya, khususnya di Aceh, haruslah menjadi milenial yang melek terhadap perubahan zaman, apa yang dibutuhkan zaman pada masa kita sekarang dan akan datang. Karena boleh jadi kita sekarang lelai-lai dengan main game, dengan dunia-dunia media sosial, TikTok, dan lain-lainnya, boleh. Tapi kita harus mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana, gitu. Apalagi misalnya di Jawa, misalnya jangan jauh-jauh dulu di Jawa, di Jakarta. Orang-orang main HP, main TikTok, tapi bisa menghasilkan, gitu. Begitu juga dengan main game, bisa menghasilkan. Tapi ya untuk kita, khususnya generasi di Aceh, kalau bisa, ya cobalah keluar dari doma nyaman, dan cobalah sesuatu yang kalian nggak pernah coba, tapi menurut kalian itu bakalan bisa mengubah privasi atau kalian itu nggak di doma nyaman yang sekarang gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Bukan materi sih sebenarnya, sharing-sharing dari Kak Risa. Makasih Kak Risa, sudah mau diundang ke podcast pertama saya. Next time, mau diundang lagi kan, Kak? Insya Allah, kalau ada waktu. Oke. Oke, teman-teman, benar kan kata saya? Rasanya bincang-bincangnya ini terlalu singkat. Padahal ilmu dari Kak Risa ini, yang mau di-sharing ke kita ini banyak banget. Jadi, inti yang dapat saya ambil dari pengalaman dan cerita Kak Risa seputar volunteering ini adalah, Kita sebagai perempuan, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agen perubahan, harus lebih aware terhadap sekitar kita. Karena sejatinya tugas kita ini ialah memberi kontribusi nyata kepada masyarakat di sekitar kita. Apalagi di era teknologi canggih sekarang ini, tinggal klik-klik-klik dan ya kita dapat informasi apapun yang kita mau itu. Jadi, akan lebih baik jika adanya teknologi ini kita gunakan untuk tujuan yang positif. Oke, teman-teman, semoga teman-teman semua bisa mengambil poin-poin positif dari sesi sharing-sharing kali ini. Yang positifnya tentunya diambil, yang buruk-buruknya ya dibuang, jangan diambil juga. Segitu saja dari saya, terima kasih juga buat Kak Risa Nurzina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.